Sitratai emas jilid 13 tamat. Tentu saja kedudukannya menjadi tinggi dan mulia, dan segala keinginannya dipenuhi belaka oleh suaminya. Anak laki-laki yang kini berusia 6 bulan itu amat dekat dengan Changseng tukang pukul yang menjadi pelayan kesayangan dan kepercayaan Xiao Taijin. Sering kali anak itu dipondongnya dan diajaknya bermain main. Bahkan kalau Xiao Taijin sedang mengadakan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, di mana Changseng hadir, pelayan ini seringkali mengajak anak itu bersamanya. Demikian pula, ketika Chen Chengki dan Kim Giok diadili, Changseng juga hadir sambil mondong anak kecil putra Xiao Taijin dan Chun Bwe itu. Keputusan pengadilan itu cepat sekali. Setelah ditanya nama dan pekerjaannya, Hakim memutuskan. Orang muda Chen, sebagai seorang anggauta kuil tau, engkau telah melanggar pantangan kuil, engkau minum arak dan melacur di tempat umum, bahkan membuat ribut. Karena itu, kami menuntut untuk memberi hukunan cambuk 20 kali kepadamu, dan engkau tidak boleh lagi menjadi pendektat tau. Kemudian kepada Kim Giok, pembesar itu berkata. Engkau kami jatuhi hukuman jepit jari 50 kali, dan engkau tidak boleh kembali ke kedai arak di Lin Cheng. Melainkan harus ke rumah pelacuran di mana engkau berasal, hukuman itu segera dilaksanakan. Beberapa orang Al Gojo melaksanakan hukuman jepit jari kepada Kim Giok. Akan tetapi mereka benar-benar melakukannya dengan lunak sehingga wanita itu tidak begitu tersiksa. Sebaliknya, mereka melaksanakan hukuman terhadap Chen Chengki, merangket orang muda itu dengan sepenuh tenaga tanpa mengenal kasehan lagi. Tiba-tiba terjadilah suatu keanehan. Anak laki-laki yang berada dalam pondongan Chang Song, tiba-tiba meronta-ronta dan mengulurkan kedua tangan ke arah Chen Chengki. Chang Song berusaha mendiamkannya namun sia-sia saja, maka, khawatir kalau pembesar itu terganggu dan marah, Chang Song segera mengajak anak yang masih menangis itu masuk ke dalam. Eh, apa yang terjadi dengan nyatanya Chun Bwe ketika anak itu dibawa masuk ke dalam keadaan menangis semakin kuat. Sungguh saya sendiri merasa heran, nyonya. Biasanya dia diam saja menyaksikan semua peristiwa di pengadilan, akan tetapi ketika pesakitan Chen dari kuil Tao itu dihukum cambuk, dia lalu menangis dan meronta-ronta, maka terpaksa saya ajak masuk, kata Chang Song. Chang Chun Bwe bertanya kaget dan ia pun cepat menuju keluar dan mengintai dari balik tirai. Dan benar saja, sekali lirik taulah ia bahwa pemuda yang mengadu-adu di bawah cambukan itu bukan lain adalah Chen Cheng, mantu si men yang pernah menjadi kekasihnya pula ketika pemuda itu mengadakan hubungan gelap dengan Kim Lian, bekas majikannya. Melihat ini, cepat Chun Bwe menyuruh Chang Song untuk memanggil suaminya. Chang Song cepat keluar dan mendengar bahwa istrinya memanggilnya sekarang juga, jaksat Xiao yang segera meninggalkan ruangan sidang dan masuk ke dalam. Para al-kojo yang baru mencambuk 10 kali, terpaksa menunda kelanjutannya hukuman itu sambil menanti kembalinya Xiao Taijin. Ada apakah? Tanya Xiao Taijin ke da istrinya. Pendeta muda itu adalah saudara sepupuku dari pihak ibu. Karena itu, aku mohon kepadamu, ampunkan dia dan aku ingin bicara dengannya. Ah, kenapa tidak lebih dulu engkau beritahu? Sekarang dia sudah menerima sebagian dari hukumannya, Xiao Taijin kembali ke ruangan itu dan memberitahu kepada para pegawainya, pesakitan itu dibebaskan dari sisa hukumannya, dan wanita itu segera dikirim kembali ke rumah pelacuran. Dan kemudian kepada Chang Song dia berkata, jangan biarkan pendeta muda itu pergi, istriku ingin bicara dengannya karena dia masih saudara sepupunya. Sementara itu, dengan jantung berdebar, Sun BWM menanti saat pertemuannya dengan Chen Cheng, sambil mengenang kembali saat-saat indah dan mesra ketika dia masih menjadi kekasih pemuda itu. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat San Siu Oh. Ah, hampir saja ia lupa akan adanya wanita itu di dalam rumahnya dan bekerja sebagai pelayan dapur. Tentu saja San Siu Oh akan mengenal Chen Cheng Ki dan akan membuka rahasia kepada Xiao Taijin bahwa pemuda itu bukanlah saudara sepupunya, melainkan bekas kekasihnya. Katakan kepada saudara misanku itu bahwa pada saat ini aku belum sempat menerimanya dan aku akan menentukan waktunya untuk bertemu dengannya, katanya kepada Chang Song. Biarpun Chen Cheng Ki merasa menyesal bahwa dia tidak segera dapat bertemu dengan Chun BWM lagi, namun dia merasa lega bahwa dia merasa telah dapat terbebas dengan mudah walaupun punggungnya merasa pedih oleh cambukan sepuluh kali tadi. Dia pun menerima pesan melalui Chang Song itu dan dia meninggalkan kantor pengadilan, masuk ke kota Cheng Ho Sian dengan bebas, Chun BWM mengasah otaknya yang cerdik. Bagaimanapun juga, ia harus dapat mengadakan pertemuan dengan bekas kekasihnya itu, akan tetapi seorang yang menjadi penghalang harus disingkirkan lebih dahulu, yaitu San Siu Oh. Dicarilah gara-gara. Melalui pelayannya, ia memesan kepada Siu Oh untuk membuatkan masakan supayam yang lezat. Siu Oh melaksanakan perintah itu dengan hati-hati, ia pun memasak supayam yang kelihatan lezat dan dengan baunya yang harum sedap. Akan tetapi, begitu mencicipi sedikit Chun BWM memuntahkannya kembali dan memaki-maki, mengatakan bahwa sup itu tidak ada rasanya sama sekali, hambar dan tidak enak, dan minta kepada pelayan untuk membawanya kembali ke dapur. Pelayan itu membawa masakan ke dalam dapur dan mengatakan kepada Siu Oh bahwa majikannya menganggap masakan itu hambar dan kurang bumbu. Kini, setelah dicicipi lagi, Chun BWM marah-marah. Huh, apakah ia ingin meracuni aku dengan masakan ini dan didorongnya panci sup itu sehingga isinya tumpah? Panggil ia ke sini untuk minta ampun, aku sungguh marah kepadanya, mendengar ini Siu Oh mengomel. Hmm, baru saja ia mendapat kedudukan sedikit saja, ia sudah bersikap congkak dan menekan pelayan-pelayannya, si pelayan tentu saja menyampaikan omelan ini kepada nyonya majikannya dan Chun BWM semakin marah. Keparat bermulut busuk, seret ia ke sini lalu empat orang pelayan wanita menangkap Siu Oh dan menyeretnya ke depan kaki Chun BWM. Bagus ya! Kami memperlakukanmu dengan baik-baik di sini, memberimu tempat dan makan, dan engkau membalasnya dengan kekurang ajaran mulutmu. Aku tidak sudi mempunyai koki macam engkau Chun BWM memanggil suaminya dan minta kepada suaminya untuk menghukum San Siu Oh yang dikatakannya kurang ajar dan berani memakinya. Tanpa banyak cakap lagi Siu Oh lalu diseret ke tempat penyiksaan dan merima hukuman 30 kali cambukan dengan telanjang bulat. Akan tetapi Siu Oh melawan ketika hendak ditelanjangi dan tidak sudi bertelanjang di depan umum. Para pelayan juga meragukan perlakuan ini, sedangkan istri kedua Siu Taijin juga merasa betapa hukuman itu keterlaluan maka ia pun berkata. Nyonya besar, berilah ia hukuman cambuk sesukamu akan tetapi harap jangan menyuruh membuka pakaian di depan umum, ini tidak pantas. Mendengar ini, Siu Taijin mengangguk-angguk. Dia pun tidak setuju dengan keputusan itu, akan tetapi tidak berani berterang menentang kehendak istrinya yang tercinta. Apa, engkau membelanya Cun Bwe berteriak. Apakah kalian ingin aku menjadi gila? Akanku banting mati anakku dan aku menggantung diri dan ia pun melempar dirinya ke atas lantai. Siu Taijin cepat merangkul dan memelutnya. Baiklah, kehendakmu akan terlaksana dia menghibur dan demikianlah, San Siu Oh yang malang terpaksa harus menelungkup dan merima cambukan sebanyak 30 kali di pinggulnya. Dan pada hari itu juga Siu Oh dijual kepada BBP yang membawanya pergi. Cun Bwe hanya menjual Siu Oh seharga 8 ons saja, amat murah, akan tetapi ia berpesan kepada BBP bahwa harga itu diberikan dengan syarat bahwa Siu Oh harus dijual ke rumah pelacuran. Karena mendapat kesempatan untuk mengeduk keuntungan sebanyaknya, BBP lalu menyanggupi dan ia pun mengatur rencana lah menghubungi rumah pelacuran terbesar dan melalui seorang perantara yang menyamar sebagai Duda. Ia pun menjual Siu Oh kepada Duda itu untuk harga 25 ons. Seng Duda membayar harga itu dan membawa Siu Oh pulang, bukan ke rumahnya sebagai istrinya yang kesekian karena istri pertama sudah meninggal, melainkan ke rumah pelacuran itu. Siu Oh terkejut bukan main, ia menangis dan memberontak, namun ia disiksa, dipaksa dan akhirnya semua kemarahan dan pemberontakannya pun dapat ditekan dan ditundukan. Ia harus belajar memainkan alat-alat musik dan setelah ia pandai, ia diharuskan berias diri, mengenakan pakaian indah dan mulailah ia bekerja sebagai seorang pelacur. Rumah pelacuran itu bukan lain adalah milik Liu Ipar dari Chang Song. Pada suatu hari, Chang Song yang dihormati dan ditakuti sebagai pegawai berkunjung ke rumah pelacuran milik iparnya itu. Seperti biasa, dia disambut dengan hormat dan dipersilakan memilih bunga-bunga hidup yang terdapat di situ. Mendengar akan adanya seorang bunga baru yang cantik, ia memilihnya dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mengenal pelacur ini sebagai San Siu Oh, bekas tukang masak rumah majikannya yang baru saja diusir keluar dari rumah itu. Juga Siu Oh mengenalnya dan pura-pura tidak mengenalnya di depan orang banyak. Barulah setelah mereka berada berdua di dalam kamar, Chang Song bertanya, Bukankah engkau San Siu Oh? Bagaimana engkau bisa berada di tempat ini? Siu Oh menangis. Aku ditipu BBP, katanya dinikahkan dengan seorang duda, kiranya duda itu adalah perantara yang membawaku ke tempat ini. Aku dipaksa bernyanyi dan tertawa, padahal hatiku menangis air matu darah. Chang Song memang sejak wanita itu menjadi koki di rumah majikannya, juga merasa kagum dan suka kepada wanita ini. Maka sekarang dia memperoleh kesempatan dan dia pun mengajak Siu Oh makan minum, menyuruhnya bernyanyi dan malam itu dia menjadikan Siu Oh kekasihnya. Pada keesokan harinya, Chang Song berpesan kepada iparnya bahwa mulai hari itu, Siu Oh adalah miliknya dan tidak boleh melayani laki-laki lain. Dialah yang akan memberinya belanja setiap bulannya. Pertemuannya dengan Chang Song ini sedikitnya merupakan hiburan bagi Siu Oh, membebaskannya dari siksaan batin harus melayani setiap laki-laki yang berani membayarnya sebagai seorang pelacur. Pada pertengahan bulan ke-12, Chun Bwe berkata kepada suaminya. Sebentar lagi akan tiba saatnya peringatan 3 tahun kematian Si Men dan ulang tahun kelahiran putranya. Aku tidak ingin dianggap tidak tahu aturan, maka aku ingin mengirim beberapa sumbangan ke rumah Go Ato Anio. Siu Tai Jin menyetujui keinginan istrinya itu, dan dikirimnya seorang utusan membawa seguci anggur yang baik dan sebaki penuh bahan-bahan sembahyang. Keluarga Go Ato Anio membalas dengan kartu undangan yang diantar oleh Kacung Atai, undangan dari Go Ato Anio untuk nyonya jaksa Siu yang terhormat. Dengan di rangcun Bwe datang berkunjung ke rumah yang mendatangkan banyak kenangan baginya itulah mendapatkan perubahan besar dalam rumah tangga itu. Antara lain bahwa pelayan Siu Giyok kini telah menjadi istri Kacung Atai yang telah dewasa. Pegawai Lai Seng yang telah menjadi Duda, kini menikah dengan pelayan Ye Ui akan tetapi, hatinya kecewa karena ia tidak melihat Chan Cheng Ki di rumah itu seperti yang diharapkannya. Kemana kah perginya Chan Cheng Ki, bekas kekasihnya itu? Putranya, yang semua orang menganggap sebagai putra Xiao Tai Jin, agaknya secara ajaib telah mengenal ayahnya yang sejati ketika Chan Cheng Ki menjalani hukum amia dahulu itu. Melihat kemurungan istrinya, kemudian mendengar pengakuan istrinya bahwa istrinya. Mengkhawatirkan saudara misalnya, Xiao Tai Jin lalu mengutus orang-orangnya untuk mencari Chan Cheng Ki dan mengajaknya ke gedungnya untuk dapat bertemu dengan istrinya. Kemana kah perginya Chan Cheng Ki? Dia tidak berani kembali ke kuil karena dia mendengar bahwa kepala kuil telah meninggal dunia dengan mendadak tentu karena mendengar akan peristiwa yang menimpa dirinya dan kakek itu takut kalau sampai namanya terbawa. Karena tidak ada lagi tempat berteduh, Chan Ki kembali kepada keadaan semula, yaitu tinggal di bawah jembatan bersama para jembel dan tunawisma lainnya, mendapatkan makanan setiap harinya dengan kero mengemis. Pada suatu pagi, dia bermalas-malasan duduk di ujung pintu gebang, membiarkan matahari pagi menyinari tubuhnya yang berpakaian compang camping, ketika dia melihat seorang laki-laki berkuda. Seorang laki-laki yang gagah dengan pakaian mewah dan di tangannya terdapat seikat bunga seruni yang masih segar. Ketika penunggang kuda itu melihat Chan Ki, dia menahan kendali kudanya dan meloncat turun dengan wajah gembira. Ah, kiranya engkau berada di sini. Betapa sulitnya kami mencari-carimu sampai kemana-mana. Chan Ki memberi hormat dan bertanya dengan sikap sopan. Bolehkan saya bertanya, siapakah tuan dan dari mana? Aih, Chan Kong Chu. Lupakah engkau kepadaku? Aku adalah Chang Song pegawai Xiao Taijin. Engkau adalah saudara misan dari nyonya besar dan beliau khawatir sekali sejak engkau menghilang. Kami diutus mencarimu sampai dapat, dan kami sudah hampir putus asa. Tahu-tahu engkau berada di sini dan kami saling bertemu secara kebetulan. Marilah, Kong Chu, kau naiki kudaku biar aku mengiringkanmu sambil jalan kaki. Demikianlah, manusia sudah kehilangan kemanusiaannya, kehilangan kepribadiannya sebagai makhluk yang paling agung di dunia ini, yang ada hanyalah kedudukan dan uang. Kedudukan dan uanglah yang menentukan kehormatan orang, kedudukan dan uang demikian dipuja sehingga yang dua itulah yang dihormati orang bukan manusianya. Kelucuan yang menyedihkan, namun kenyataan ini dapat dilihat dimanapun juga. Setelah bersama Chang Song dia tiba di rumah Jaksa Chow, melihat keadaan bekas kekasihnya itu, Chun Bwee lalu mengutus pelayan untuk menyediakan air harum agar saudara misannya itu dapat membersihkan diri, dan memberinya pakaian yang bersih dan indahlah sendiri lalu berias. Dan akhirnya, kedua orang ini dapat bertemu di dalam ruangan tamu. Karena berada di tempat terbuka dan dapat terlihat oleh para pelayan, Chang Ki dan Chun Bwee bercakap-cakap seperti selayaknya dua orang saudara misan yang baru berjumpa. Akan tetapi keduanya merasa demikian terharus sehingga dua pasang metu itu berlinangan air mata. Pada waktu itu, Jaksa Chow masih berada di ruangan sidang, masih belum selesai dengan tugas pekerjaannya untuk hari itu. Chun Bwee khawatir kalau sampai suaminya datang dan Ceng Ki salah tingkah dan salah omong, maka sambil berbisik-bisik ia pun memberi peringatan. Jika dia datang dan bertanya kepadamu, katakan bahwa engkau adalah saudara misanku dari pihak ibu, aku lebih tua setahun darimu, yaitu 25 tahun, lahir tanggal 25 bulan 4. Mengeri? Mengerti. Ketika ku katakan kepada suamiku bahwa engkau saudara misanku, dia merasa sangat menyesal bahwa engkau telah menerima hukuman. Ketika itu aku sudah ingin menahanmu di sini, akan tapi pelayan syu'oh itu berada di sini, maka hal itu tidak mungkin. Mengertikah engkau? Nah, aku berhasil mengusirnya. Keluar dan pada waktu itu, engkau pun menghilang sehingga kami bersusah payah mencarimu, tak dapat menahan keharuan hatinya mereka berdua menangis. Akan tetapi mereka segera menghentikan tangis ketika seorang pelayan wanita muncul dan memberi tahu bahwa pengadilan telah selesai sehingga Xiao Taijin setiap saat akan datang. Ternyata Xiao Taijin bersikap amat baik dan ramah terhadap Chen Chengki, demi menyenangkan hati istrinya yang tercinta, dengan relatuan rumah ini menyediakan sebuah kamar yang besar dan cukup mewah untuk ditinggali Chengki, di bagian perpustakaan sebelah barat dan Chengki dianggap sebagai seorang anggauta keluarga Chun BWS sendiri yang mengatur agar kamar itu dilengkapi dengan perabot, dan diberi pembaringan yang enak, bantal-bantal yang baru dan lunak, juga untuk saudara itu dibuatkan pakaian yang cukup banyak, serba idah dari sutra mahal, sandal, sepatu dan pendeknya, lengkap. Bahkan seorang kacung diberikan kepada Chengki untuk menjadi pelayannya. Sekali lagi bintang peruntungan Chengki terang-benderang dan dia hidup dalam kemewahan dan kecukupan. Seolah-olah dia kembali seperti ketika masih menjadi mantu si men dan tinggal di rumah mertuanya itu. Dan terbukalah kesempatan seluas-luasnya bagi Chun BWS dan Chengki untuk mengulang kembali hubungan yang pernah terputus, bahkan kini lebih erat dan lebih mesra daripada dahulu. Xiao Taijian banyak kesibukan di siang hari dan jarang berada di dalam rumah, oleh karena itu leluas salah kedua orang itu untuk mengadakan pertemuan dan bermain cinta mengumbar nafsu mereka yang tak pernah mengenal puas. Kadang-kadang Chun BWS berkunjung ke dalam kamar Chengki, bahkan mereka kini bermain cinta di dalam kamar Chun BWS. Tidak ada waktu luang dan kesempatan dilewatkan oleh dua orang yang menjadi hamba dari nafsu mereka sendiri itu. Pada suatu hari Xiao Taijian berkata kepada istrinya. Mentaati perintah Estana, tak lama lagi aku harus memimpin pasukan bersama komandan dari Chinamhok untuk menumpas pemberontakan di pegunungan Liangsan. Urusan ini akan memakan waktu beberapa bulan lamanya. Karena itu, engkau segera mengurus dan mencarikan jodoh untuk saudara misanmu, agar dia tidak tinggal sendirian. Karena sepeninggalku, aku akan mengangkat dia menjadi satu di antara pembantuku untuk mengurus pekerjaan kantor. Jika perjalananku berhasil baik maka tentu istana akan memberi pahala dan saudara misanmu akan dapatku masukkan ke dalam daftar lorang-orang yang berjasa agar dia diberi anugerah pangkat. Dengan demikian maka nama baik keluargamu akan terangkat. Tentu saja Chun BWM menyambut usul ini dengan gembira lah mencinta Cengki dan ingin melihat kekasihnya itu berkembang kembali. Nasib baiknya lah pun cepat mengutus pelayan untuk menghubungi seorang perantara, seorang comblang untuk memilihkan calon jodoh untuk Cengki. Akhirnya, ia memilih seorang gadis putri pedagang sutrasilo di jalanan raya dan ia pun merencanakan persiapan pernikahan untuk Cengki. Cengki tentu saja tidak dapat menolak hal baik untuk kemajuan dirinya itu, apalagi calon istrinya yang bernama Lo Cui Peng cukup cantik dan molek, bahkan gadis remaja yang menjadi pelayan dalam kamar juga manis. Diam-diam Cengki bersyukur dengan nasibnya yang demikian baiknya. Pernikahan itu sama sekali tidak mengganggu hubungan Cengki dengan Chun BWM. Dengan cerdik Chun BWM segera akrab dengan Cui Peng dan membiasakan diri untuk sekali makan bersama suami istri itu. Tanpa menimbulkan kecurigaan dan hampir setiap hari dapat saja mengadakan pertemuan berdua saja dengan kekasihnya. Cengki diangkat menjadi sekretaris dan mempunyai sebuah kamar kerja sendiri. Maka mulailah bagi Chun BWM untuk mengunjungi kamar kerja pria itu atau sebaliknya ia memanggil Cengki dengan alasan untuk nerundingkan sesuatu yang penting mengenai pekerjaan. Lima bulan kemudian, pada suatu hari datanglah Chow Tai Jain dan tugas yang pikulnya itu berhasil dengan baik sekali. Pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga kaisar di istana merasa gembira bukan main. Chow Tai Jain menerima banyak anugerah, diantaranya dia diangkat menjadi seorang jenderal di Provinsi Santung. Semua pembantunya yang tercatat dalam daftar diberi kenaikan pangkat dan diantara termasuk juga Chan Cengki yang diangkat menjadi pembantu sekretaris dan biarpun tidak besar namun setiap bulan dia menerima upah untuk pangkat itu. Ketika pada malam harinya Chun BWM bersama suaminya, ia menceritakan tentang semua pelaksanaan dari pesan suaminya. Pesta pernikahan itu menghabiskan uang yang cukup banyak. Ah, sudah semestinya untuk merayakan pernikahan mengeluarkan tidak sedikit uang. Bagaimanapun, semua itu untuk keperluan seorang anggota keluarga yang terdekat. Kita harus berani berkorban sedikit untuk saudara misan. Sungguh amat baik dirimu telah menolongnya mendapatkan suatu pangkat kecil yang mendatangkan kehormatan baginya. Tentu saja upahnya terlalu kecil untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan istrinya. Engkau benar. Sementara ini aku tidak dapat berbuat banyak untuknya, apalagi dalam waktu dekat ini aku harus pergi ke Chinan Hock. Untuk memulai dengan tugasku dalam kedudukan yang baru, sebaiknya akan ku tinggalkan sedikit uang modal baginya agar dia dapat mempergunakannya sebagai modal berdagang sesuatu. Biarlah dia mencari seorang pengurus untuk pekerjaan itu. Dan setiap sepekan sekali, dia boleh membayar sedikit kepadaku dari keuntungan yang diperolehnya, sebagai uang bunga dari pinjaman itu. Dengan demikian, akan ada sesuatu yang membangkitkan gairah dan semangat dalam hidupnya, tentu saja Chun BWS setuju dengan usul suaminya yang akan menolong kekasihnya memperbaiki kedudukannya. Ia menunggu sampai suaminya berangkat meninggalkan rumahnya, lalu mengadakan pertemuan dengan Changki. Aku telah membicarakan masa depanmu dengan suamiku dan dia berpendapat bahwa sebaiknya engkau melakukan dagang kecil-kecilan untuk memperoleh hasil yang akan mencukupi kebutuhan hidup keluargamu. Kami akan menyediakan modal dan engkau harus mencari seorang pengurus perusahaan yang pandai dan memilih tempat yang cukup ramai. Tentu saja Changki sangat menyetujui dengan gembira bukan main. Setelah mengupah Chun BWS dengan kemesraan yang meluap-iwap untuk berita baiknya itu, Changki lalu pergi mencari seorang calon pengurus. Kebetulan sekali pada suatu hari ia bertemu dengan seorang bekas teman sekolah di Jalan Raya, yaitu Lu. Mereka saling sapa dengan gembira dan saling menceritakan pengalaman masing-masing dan dahulunya merupakan sahabat yang akrab. Changki menceritakan semua pengalamannya tanpa terdeng aling-aling lagi. Lu mendengarkan penuh takjub, kemudian berkata, Sekarang dengarkan usulku yang akan mendatangkan keuntungan besar untukmu, benarkah? Ceritakan usulmu itu, kawan. Ingatkah engkau kepada yang bekas pengurusmu dahulu itu tentu saja Changki masih teringat kepada bekas pembantu yang telah menipunya itu. Ketika dia bersama pembantu itu berbelanja sutra. Ke Hu Chou sebanyak setengah kapal yang kemudian kapal itu berlabuh di sungai Changki yang dekat Yan Chou. Ketika dia pergi berkunjung kepada Mong Ye U Lok yang kini telah menjadi istri Li Kong Chou yang bangsawan dan kaya raya, dia meninggalkan dagangannya dalam kapal, dijaga oleh pembantunya, yang akan tetapi kemudian ternyata bahwa yang telah melarikan dagangan itu. Jangan sebut nama Jahanam itu Changki berkata dengan suara marah karena hatinya panas teringat akan penipuan yang kepadanya. Dia pernah menipuku habis-habisan, dan ketika aku berada dalam keadaan sengsara dan aku datang kepadanya untuk minta bantuan, dia mengusir dan memakiku seperti orang mengusir ranjing atau pengemis saja. Nah, sekaranglah saatnya engkau balas dendam dan memperoleh keuntungan besar, kata Lu. Dia sekarang telah membuka sebuah kedai arak besar di Lin Cheng, hidup serba kecukupan. Engkau tidak perlu membuka perusahaan baru, kalau engkau dapat menguasai kedai araknya itu, engkau akan memperoleh keuntungan yang sudah berjalan dengan amat baiknya. Sekarang, ajukan sebuah gugatan ke pengadilan untuk menuntut daganganmu yang pernah dia larikan. Kedudukanmu sudah baik dan tentu pengadilan akan berpihak kepadamu dan dia, siang pasti tidak akan mampu membayarnya dan terpaksa akan melepaskan kedai araknya untuk membayar tuntutanmu. Engkau akan menguasai kedai arak yang sedang berjalan dengan baik itu. Engkau boleh mempertahankan pengurusnya yang sekarang, yaitu Xia, dan kalau engkau mengangkatku sebagai pembantunya, maka engkau akan mempunyai orang yang boleh kau percaya untuk mengamati jalannya perusahaan. Aku yakin bahwa sebulan kau akan mengantungi tidak kurang dari seratus sons keuntungan. Nah, bagaimana pendapatmu? Cengki merasa girang sekali dan cepat dia pulang untuk merundingkannya dengan Cun BWE yang segera menyetujuinya. Dan seperti yang diperhitungkan oleh Lu, ketika Cian Cengki mengajukan gugatannya ke pengadilan, tentu saja pihak pengadilan yang mengakuinya sebagai keluarga Xiaotai Jin dan pemilik kedai arak yang segera ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Setelah mengalami siksaan, yang mengakui bahwa dia telah melarikan dagangan Cengki dan karena dia diharuskan segera membayar semua harga dagangan itu, tiada lain jalan kecuali menyerahkan perusahaannya kepada Cengki. Giranglah hati Cengki. Bukan saja dia dapat membalas dendam, akan tetapi juga dia memperoleh keuntungan besar. Dia lalu perbaiki kedai itu sehingga menjadi baru. Kedainya itu berada di dekat pelabuhan sehingga dari situ dia dapat melihat perahu-perahu yang berlabuh dan membongkar muatannya. Pada suatu siang, ketika dia duduk di depan kedainya, dia melihat dua buah perahu mendarat dan membongkar muatannya berupa beberapa peti dan karung yang oleh para kulinya diletakkan di depan kedai arak miliknya. Cengki lalu melihat dua orang wanita dari perahu. Dia amat tertarik sekali dan segera menghampiri mereka. Wanita pertama berusia kurang lebih 35 tahun, sedangkan yang kedua kurang lebih 20 tahun. Melihat munculnya Ceng Cengki, Hua, pengurus kedai, berkata, Chen Kongcu, dua orang wanita ini hendak menitipkan barang-barangnya untuk beberapa hari lamanya, katanya karena rumah saudara mereka ternyata tutup dan penghuninya tidak ada. Bagaimana kita mampu menerima titipan barang-barang yang banyak ini Cengki sudah saling pandang dengan dua orang wanita itu, merasa seperti mengenal mereka dan akhirnya wanita yang lebih tua berkata, Maaf, bukankah Kongcu ini Chen Kongcu, mantu dari mendiang Tuan Simen? Benar sekali, akan tetapi bagaimana nyonya dapat mengenal saya? Apakah hengkau tidak mengenal saya? Saya adalah Wang Liu Kwa, dan ini putri kami, Mei Li. Ah Cengki teringat. Wanita ini adalah istri seorang pegawai ayah mertuanya dan wanita ini pun menjadi kekasih mendiang ayah mertuanya itu. Bukankah kalian datang dari ibu kota timur? Dan di mana adanya suaminyanya, Hanta Okok? Di perahu, sedang mengurus pembongkaran barang-barang, Hanta Okok segera ditemui dan Cengki melihat betapa orang ini telah nampak tua, rambut dan jenggotnya sudah memutih. Mereka lalu bercakap-cakap dan Hanta Okok bercerita tentang keributan yang terjadi di ibu kota timur. Di antara para pembesar tinggi terjadi persaingan dan perebutan kekuasaan. Banyak pembesar tinggi yang kalah dalam persaingan ini, terkena fitnah dan dijatuhi hukuman, dan di antara pihak yang kalah ini termasuk pula menteriti, suami Mei Li kepada siapa Hanta Okok menghambakan diri. Hanta Okok masih sempat mengajak anak istrinya melarikan diri ke Ceng Housian. Maksud kami hendak tinggal untuk sementara di rumah adik saya di Ceng Housian ini, akan tetapi temiata adik saya itu telah pindah dan rumahnya telah dijual. Terpaksa kami akan pergi ke selatan, ke rumah keluarga kami, dan kami hanya akan menundap perjalanan di sini selama beberapa hari saja. Tidak perlu bingung, tinggallah di sini untuk sementara, kata Ceng Ki dan dia pun menceritakan keadaannya bahwa dia sekarang telah menjadi sekretaris pembantu dan membuka kedai arak itu. Hanta Okok dan anak istrinya berterima kasih dan tak lama kemudian Ceng Ki mendapatkan kesempatan untuk bicara berdua saja dengan Mei Li yang sejak tadi amat dikaguminya. Berapakah usia Kongcu sekarang Mei Li bertanya sopan dan ramah? Dua puluh enam tahun, dan engkau berapa, Nci? Sama, jawabnya sambil tersenyum. Sungguh merupakan suatu kebetulan bahwa setelah berpisah selama bertahun-tahun, dalam jarak ribuan Li, kini tiba-tiba kita saling berjumpa di sini. Ah, aku teringat sekarang, pernah aku melihatmu ketika engkau berkunjung bersama ibumu di rumah ayah mertuaku sebelum kalian pindah ke timur, Wong Liuk Hwa yang sudah berpengalaman dapat melihat kecondongan hati dua orang muda itu, lalu memberi isyarat kepada suaminya dan mereka pun keluar meninggalkan mereka berdua dengan dalih hendak membereskan barang-barang mereka yang baru dibongkar dari perahu. Shen Cengki yang sudah biasa bergaul dengan wanita, tidak menyianyikan kesempatan itu dan tak lama kemudian mereka berdua bukan lagi duduk berhadapan melainkan bersanding dan bersendau gurau. LH, indah sekali penjepit rambut emas di kepalamu itu. Bolehkah aku melihatnya? kata Mei Li dan sebelum Cengki mengambilkannya, ia sudah menjangkau dan mengambil benda itu dari rambut Cengki. Bagaimana kalau kita melanjutkan percakapan di atas? Banyak yang akan kuceritakan kepadamu, kata Mei Li. Aku akan senang sekali, kata Cengki dan mereka pun bergandeng tangan naik ke loteng memasuki sebuah kamar yang bersih dan nyaman. Nah, apa yang hendak kau ceritakan? Bahwa kita agaknya telah berjodoh, karena Tian telah mempertemukan kita seperti ini, tentu saja Cengki merasa girang sekali dan dia pun merangkul wanita itu dan keduanya terjatuh ke atas pembaringan. Setelah mereka merasa puas, Mei Li berkata, Orang tuaku sedang menderita oleh peristiwa yang terjadi di ibu kota timur itu. Harta simpanan kami habis di perjalanan. Kalau Engka suka membantu mereka dengan sedikit uang, mereka akan berterima kasih sekali. Tapi, tanpa banyak cakap lagi Cengki mengeluarkan uang lima ons dan Mei Li lalu berlari turun dan menyerahkan uang itu kepada ayah ibunya. Dan malam itu Cengki tidak pulang, bersenang-senang dengan Mei Li dan dia merasa demikian puas dan bahagia seolah-olah dia menemukan Kim Lian kedua. Pada keesokan harinya, dengan tubuh lemas kelelahan, Cengki baru pulang untuk menyerahkan bunga keuntungan kepada Chun BWE. Istrinya, juga Chun BWE, tentu saja dapat melat keadaan tubuhnya yang lemas kecapaian, maka mereka tidak memperbolahkan Cengki keluar lagi selama lima hari. Hal ini membuat keluarga Han yang berada di linceng merasa kebingungan. Uang lima ons pemberian Cengki sudah habis dan mereka membutuhkan uang lagi untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada lain jalan bagi Han Taoki kecuali mengandalkan istri dan putrinya. Banyak saudagar hartawan berdatangan ke linceng untuk berdagang dan di antara mereka terdapat seorang hartawan Shi Hau. Hartawan Hau ini berusia 50 tahunan dan dia berdagang kain sutra. Tadinya, Mei Liang ditugaskan ayahnya untuk memikat hati saudagar ini, akan tetapi hati Mei Liang dipenuhi kerinduan kepada Cengki, tertutup untuk pria lain. Maka Wang Liu Kawe yang turun tangan dan wanita yang sudah matang dan berpengalaman ini, segera dapat memikat hartawan Hau dan sekali mereka berhubungan, hartawan itu melekat dan tidak mau berpisah lagi. Tentu saja kini keluarga Han tidak lagi kekurangan uang belanja, sedangkan Mei Liang setiap hari masih menanti datangnya Ceng Cengki yang menjadi kekasih barunya. Beberapa hari kemudian, setelah memperoleh kesempatan, dengan Dalih memeriksa keadaan kedai araknya, Ceng Cengki segera pergi ke linceng. Tentu saja ini hanya merupakan alasan karena yang terpenting baginya adalah mengunjungi keluarga Han yang menyewa tempat tak jauh dari situ. Dia mendapatkan kekasihnya duduk menulis sesuatu, ditemani ibunya. Ibu dan anak itu menyambutnya dengan gembira dan Wang Liu Khawe segera turun dari loteng, membiarkan puterinya berdua dengan Cengki. Tentu saja kedua orang ini segera saling dekap dan mereka melepaskan kerinduan yang sudah menyesak di dada. Mereka hanya beristirahat sebentar untuk membaca sajak yang ditulis Mei Li, sajak yang menyatakan kerinduannya terhadap Cengki. Setelah membaca sajak ini, Cengki merasa terharu dan mereka pun melanjutkan kemesraan untuk melepaskan semua kerinduan mereka. Mei Li segera memesan makanan dan arak, dan mereka pun berpesta, makan minum yang diselingcumbu rayu dan permainan cinta. Sementara itu, Wang Liu Khawe yang duduk di bagian bawah, menerima pula kunjungan hartawan HAU. Han Taokok segera meninggalkan mereka dan Wang Liu Khawe menjamu tamunya dengan manis budi, berusaha sedapat mungkin untuk menyenangkan hati hartawan itu. Tiba-tiba munculah tukang pukul Liu, ipar dari Changsong. Orang kasar ini berteriak-teriak, mencari hartawan HAU dan jelas bahwa dia dalam keadaan mabuk. Mana dia si keparat dari selatan, HAU itu. Keluarlah tak seorang pun berani melarangnya ketika dia menyerbu masuk dan dia melihat hartawan HAU sedang duduk makan minum bersama Wang Liu Khawe. Melihat hartawan ini, dengan meti merah tukang pukul Liu segera membentak. Anjing HAU, engkau masih hutang sewa dua bulan dan uang untuk dua orang pelacur yang sudah melayanimu di kedai araku tak lama yang lalu. Engkau tidak membayarku sebaliknya engkau malah melacur di sini bersama seorang pelacur baru. Hartawan HAU terkejut lalu bangkit berdiri dan menyabarkan tukang pukul itu. Sabarlah, sahabat Liu. Besok akanku bayar semuanya dan sekarang harap jangan mengganggu ku. Pembohong tua, engkau patut dihajar bentak Liu yang mabuk dan dia sudah menerjang ke depan dan memukul muka hartawan HAU sehingga hartawan ini terpelanting dengan sebelah muka menjadi biru dan bengkak. Tukang pukul itu kini menendang meja sehingga mangkok piring berterbangan dan melihat ini, Wang Liu Khawe menjadi marah. Hei, engkau ini jahannam keparat busuk dari mana berani memasuki tempat orang tanpa permisi? Kau kira aku takut padamu, anjing tukang pukul yang jahat? Tutup mulutmu, pelacur tua, atau akanku tendang keluar semua isi perutmu? Engkau tidak mengenal siapa aku mentak Liu marah. Pada saat itu, orang-orang sudah memasuki tempat itu dan melerai. Seorang di antara mereka menenangkan. Nyonya Wang, engkau seorang asing di sini, tentu tidak mengenal dia. Dia adalah jagoan di sini, pemilik kedai minuman Liu, ipar dari pegawai kejaksaan Changsong, harap jangan membuat marah dia. Nyonya, agar nyonya tidak menghadapi mala petaka, akan tetapi Wang Liu Khawe tidak takut. Kalian orang-orang pengecut. Apakah sudah tidak ada seorang pun laki-laki jantan yang berani menantang jahannam keparat yang jahat ini? Untung bagi Wang Liu Khawe bahwa pengurus rumah dan beberapa orang tetangga datang melerai dan menyabarkan Liu, sedangkan Wang Liu Khawe dengan kemarahan meluap-luap sudah lari naik ke atas loteng untuk menemui puterinya dan Chen Chengki. Dua orang ini pun sudah mendengar keributan tadi dan Chengki sudah cepat-cepat mengenakan pakaiannya kembali ketika Wang Liu Khawe memasuki kamar itu. Dengan suara gemetar saking marahnya, Wang Liu Khawe menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di bawah. Mendengar ini, Chen Chengki terkejut sekali. Dia mengenal siapa adanya tukang pukul Liu, ipar dari Changsong itu dan dia merasa gelisah. Pernah dia berurusan dengan mereka itu dan kini Liu kembali membuat ribut, seolah-olah menjadi pertanda baginya bahwa dari dua orang ini ada bahaya mengancam terhadap dirinya. Dia harus mengenyahkan Liu dan Changsong, bukan hanya Liu, karena Changsong juga amat berbahaya. Changsong tahu akan hubungannya dengan Chun Bwe dan kalau orang itu mengadu kepada Xiao Taijin, telah kalah dia. Dia harus dapat mencari jalan untuk mengenyahkan dua orang kasar itu. Mulailah dia melakukan penyelidikan tentang dua orang itu. Dari hasil penyelidikannya, tahulah dia bahwa Liu adalah seorang tukang pukul yang sudah biasa melakukan pemerasan, seorang yang kasar dan suka sewenang-wenang. Ada pun tentang diri Changsong, dia mendengar berita bahwa kini Changsong melakukan hubungan rahasia dengan San Siu Woh. Berita ini mengembirakan hati Chengki karena dia mempunyai bahan untuk menjatuhkan dua orang yang dianggap berbahaya baginya itu. Sementara itu, terjadilah perubahan yang akan merusak semua rencana yang mulai diatur oleh Chengki. Pada waktu itu, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh suku bangsa Qin. Dengan pasukan berkuda mereka yang amat kuat, mereka menyerbu masuk melewati tapal batas utara. Kaisar Qin Chung menjadi sangat khawatir dan dia pun memerintahkan pasukannya untuk memerangi bangsa, tartar Apto Qin itu. Semua panglima dikumpulkan dan diantaranya termasuk Cao Taijin yang sudah diangkat menjadi jeneral. Jeneral Cao ini harus segera bergabung ke markas di Tung Changfung. Maka kesibukan terjadi di markas dan ruang jeneral Cao yang mempersiapkan keberangkatannya untuk memenuhi perintah atasan. Ketika Chengki pulang dari Lin Cheng dan mendengar bahwa Changsong juga diharuskan berangkat, dia mengambil keputusan untuk segera bertindak agar jangan sampai terlambat. Kebetulan sekali Cui Peng, istrinya pergi mengunjungi ibunya untuk beberapa hari lamanya, maka malam hari itu dengan leluasa dia mengadakan pertemuan dengan Chun Bwe. Chun Bwe juga pada malam hari itu ditinggalkan jeneral Cao yang sibuk di markas, maka wanita ini pun segera menyelingap masuk ke dalam kamar Chengki di mana keduanya melepaskan kerinduan hati masing-masing dalam kemesraan yang memabukan. Akhirnya, di antara kesunyian malam, Chengki menceritakan apa yang telah direncanakan selama ini. Si Changsong itu makin lama menjadi semakin keterlaluan, katanya dengan suara lirih ketika mereka beristirahat dari kelelahan. Dia selalu menyombongkan di tempat umum, kepada siapa saja bahwa aku berhutang budi besar kepadanya, bahwa dialah yang menemukan aku. Dan dia pun mempunyai saudara ipar yang sombong dan jahat, yang disebut tukang pukul liu, pemilik kedai arak dan rumah pelesiran. Dia seorang penjahat dan pemeras, dan dia telah bersikap kurang ajar terhadap pelangganan kedai arakku. Dan yang lebih memalukan lagi Changsong itu kini mempunyai hubungan gelap dengan San Siu Oh, dan mengambil wanita itu menjadi peliharaannya. Sudah lama aku ingin membicarakan urusan ini denganmu. Kalau dilanjutkan mereka itu merajalalah, tentu tak lama lagi kedai arakku akan bangkrut. Dan keadaannya menjadi lebih berbahaya baik bagiku dan bagimu juga, setelah diakini mempunyai hubungan dengan San Siu Oh, Chun BWM mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya. Baiklah, kalau suamiku pulang, aku akan bicara dengan dia dan dua orang itu tentu akan habis riwayatnya, kedua orang itu agaknya lupa bahwa dinding pun kadang-kadang bertelinga. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa akan ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Padahal, pada malam hari itu, kebetulan sekali Changsong melakukan ronda demi keamanan rumah tangga majikannya. Ketika dia mendengarkan suara-suara dari dalam kamar Chen Chengki, suara laki-laki dan wanita bermain cinta, dia merasa heran dan curiga. Bukankah istri Chen sedang tidak berada di kamarnya dan pergi berkunjung ke rumah ibunya? Dia pun berindap-indap mendekati jendela dan dia mendengarkan semua percakapan tadi mengenai dirinya dan saudara iparnya. Tentu saja Changsong menjadi terkejut setengah mati, juga marah. Mati hidup berada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang menentukan kematian seseorang dan agaknya memang sudah dipastikan bahwa Chun Bwe akan terlepas dari ancaman maut malam itu. Ketika Changsong pergi ke kamarnya untuk mengambil pedangnya, datang pelayan memberitahunya bahwa putra Chun Bwe Erewal menangis dan mencari ibunya. Maka, ketika akhirnya Changsong memasuki kamar Chen Chengki, dia mendapatkan orang muda itu seorang diri saja. Melihat Changsong membuka daun pintu kamarnya dengan paksa dan melangkah masuk, Chengki terkejut dan membentak marah. Hei, apa artinya ini? Artinya aku akan membunuhmu kata Changsong. Aku mendengarkan percakapanmu dengan wanita itu. Engkau ingin menghancurkan aku, dan sekarang aku lebih dulu menghancurkanmu. Changsong menerjang dengan pedangnya dan tanpa dapat berteriak lagi Chengki berkelojotan ketika pedang itu menembus jantungnya. Kemudian Changsong memenggal batang lehernya, dan meninggalkan kamar yang sudah banjir darah itu. Chen Chengki baru berusia 26 tahun ketika dia terbunuh. Setelah membunuh Chengki, Changsong kini mencari Chun Bwe. Hei, setelah tidak berhasil menemukan wanita itu di kamar itu dan di kamar-kamar sebelah, dia menduga bahwa tentu wanita itu telah kembali ke kamarnya sendiri, kamar induk. Maka dengan pedang di tangan dia pun segera melangkah menuju ke bangunan induk. Akan tetapi muncullah Lian, seorang kepala pengawal yang malam itu juga melakukan randa. Hei, engkau hendak kemanakah? Changsong tidak menjawab dan melihat Lian menghadangnya, dia pun menyerangnya. Lian cepat mengelak ke samping dan setelah beberapa kali mengelak dari serangan pedang, akhirnya dia berhasil menendang pergelangan lengan Changsong dan menangkap pembunuh itu. Di puntirnya lengan Changsong ke belakang dan sekali menendang lutut, Changsong ngeroboh terhimpit dan tidak perdaya ketika dibelenggu kedua tangannya. Suara ribut-ribut di luar kamarnya itu membuat Chun Bwe berlari keluar. Dia terkejut melihat Changsong. Apakah yang telah terjadi tanyanya kepada Lian? Pengawal ini memberi hormat. Dia ingin membunuh Nyonya, dia datang membawa pedang itu. Tapi pedang itu bernode darah, Chun Bwe berseru kaget. Lian hanya menuding ke arah kamar barat di mana Cheng Ki tinggal dan Chun Bwe lalu berlari memasuki kamar kekasihnya. Melihat kekasihnya sudah tewas dengan kepala terpisah dan mandi darah, Chun Bwe mengeluh dan jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, General Chao pulang dan mendengar akan peristiwa yang terjadi di rumahnya, dia marah sekali kepada Changsong dan menjatuhi hukuman cambuk seratus kali dengan tongkat besar. Changsong tewas ketika menjalani hukuman. Kemudian, Liu, tukang pukul di linceng itu pun ditangkap dan dipukuli sampai mati. San Siu Oh yang ketakutan telah menggantung diri sampai mati sehingga ia terbebas dari dendam Chun Bwe dan tidak sampai diseret ke depan pengadilan. Setelah mengatur penguburan Chen Cheng Ki, General Chao akhirnya harus berangkat ke utara. Chun Bwe yang masih terguncang perasaannya oleh kematian Cheng Ki, melayani suaminya makan dengan wajah muram dan penuh kekhawatiran. Suamiku, kapankah aku akan dapat melihatmu lagi katanya sambil menghapus air mata? Aku tidak tahu mengapa sekarang aku merasa begini gelisah melepasmu pergi perang. Berhati-hatilah suamiku, karena para pemberontak itu adalah yang ganas dan liar. Jangan khawatir, istriku. Baik-baik saja menjaga dirimu dan anak kita. Aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk kerajaan, yang telah memberi aku kehidupan yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, General itu berangkat meninggalkan kotanya dengan pasukannya. Chun Bwe ditinggal seorang diri dalam keadaan kesepian dan setiap hari ia hanya menangis, menangisi kematian Cheng Ki dan menangisi kepergian suaminya. Sementara itu, orang yang paling menderita karena kematian Cheng Ki adalah Mei Li. Perasaannya hancur luluh dan setelah gagal melayat, ia pun pergi mengunjungi kuburan kekasihnya, di kuburan yang tidak jauh letaknya dari kuburan Kim Lian. Setelah tiba di depan kuburan yang masih baru itu, Mei Li melempar dirinya di atas gundukan tanah itu, membakar ruang kertas akhirat dan menangis dengan suara nyaring. Kekasihku, aku mengharapkan untuk hidup sampai kakek nenek di sampingmu, dan sekarang engkau telah meninggalkan aku seorang diri. Ia memukul-mukulkan kepalanya di kuburan itu sampai jatuh pingsan. Selagi ayah ibunya sibuk menolongnya, muncullah Chun Bwe dan Chui Peng, istri Cheng Ki, di kuburan. Han Taokok segera memberi hormat kepada Chun Bwe yang mengenalnya. Dan siapakah wanita ini Chun Bwe bertanya sambil menunjuk kepada Mei Li yang mengenakan pakaian berkabung dan yang baru saja siuman dari pingsannya. Ia adalah anak kami, Mei Li. Han Taokok lalu menceritakan tentang keadaannya setelah melarikan diri dari kota timur, betapa di Lin Cheng mereka bertemu dengan Cheng Ki dan tentang hubungan Cheng Ki dengan Mei Li. La memaksa untuk mengunjungi kuburan ini dan bersembah yang Han Taokok menutup ceritanya. Kini Mei Li melanjutkan cerita ayahnya. Walaupun hubungan antara kami tidak sah, namun kami saling mencinta, hidup sebagai suami istri dan saling bersumpah untuk setia sampal mati, dan Mei Li menangis lagi sampai hampir kehabisan nafas. Melihat kedukaan yang mendalam ini, Chui Peng sendiri merasa terharu dan Chun Bwe juga percaya bahwa kekasihnya itu, Chen Cheng Ki, benar-benar saling mencinta dengan wanita ini. Ketika ayah dan ibunya akan pulang, Li berkata, tidak, aku tidak mau pulang. Ia lalu berlutut di depan kaki Chun Bwe sambil menangis. Saya ingin hidup bersama nyonya besar di rumah itulah, di rumah di mana kekasihku tinggal, aku akan melanjutkan hidupku, bersembahyang untuknya dan menjadi jandanya sampai mati. Kalau aku mati kelak, ingin dikubur di sampingnya, Chun Bwe berkata dengan lembut. Adik yang baik, engkau masih muda. Engkau akan menderita kalau ledup menjanda. Apakah engkau akan meninggalkan kehidupan masa depanmu yang cerah? Nyonya besar, saya adalah milik kekasih saya itu, untuk selamanya. Biar mataku akan dicongkel dan hidungku dibuntungi, saya bersumpah tidak akan melayani laki-laki lain, setelah berkata demikian, lah menoleh kepada orang tuanya. Pergilah kalian, aku akan ikut nyonya besar. Anakku, kami orang tuamu mengharapkan untuk mendapat perawatanmu di waktu kami sudah tua. Inikah balas jasamu terhadap orang tua kata Wong Liu Khawea. Namun Mei Li tidak mau memperdulikannya. Lebih baik aku mati daripada harus berhianat kepada kekasihku. Akhirnya, orang tua itu mengalah dan Mei Li ikut Chun Bwe tinggal di dalam gedung keluarga General Chao. Tentu saja kepergian Mei Li dirasakan sangat berat oleh suami istri Han Taokok dan Wong Liu Khawea. Mereka seolah-olah melihat gunung harapan mereka runtuh. Untunglah bahwa masih ada hartawan HOU yang setelah kini tidak terdapat lagi gangguan dari Liu, melanjutkan hubungannya dengan Wong Liu Khawea. Bahkan ketika dia hendak pulang ke kotanya, dia mengusulkan kepada Han Taokok agar suami istri itu ikut saja dengan dia ke kota Wuchow, di mana mereka akan terjamin hidupnya. Tidak ada jalan lain yang lebih baik bagi suami istri itu untuk menerima penawaran ini dan pergilah mereka mengikuti hartawan HOU. Sementara itu, Mei Li hidup menjanda dan ia akrab sekali dengan Chun Bwe. Eh, akan tetapi, kalau Mei Li dapat hidup dengan tenang dan tenteram sebagai seorang janda yang setia, sebaliknya Chun Bwe merasa gelisah sekali. Ia amat kaya raya, cukup segala galanya, namun apabila malam tiba, ia gelisah sendiri di atas pembaringannya yang dingin. Karena tidak dapat menahan gejolak berahi, yang mengganggunya setiap malam, akhirnya pandang Matu Chun Bwe tertuju kepada Lian, kepala pengawal yang gagah perkasa dan cukup ganteng itu. Pada suatu malam, selagi Lian rebah seorang diri dalam kamarnya, masuklah seorang pelayan wanita. Hem, apa maksudmu mengunjungiku selarut ini tanyanya heran. Saya datang karena disuruh oleh Nyonya Besar, jawab pelayan itu. Masuklah dan apa yang dikehendaki oleh Nyonya Besar? Ini, ia mengeluarkan buntalan dua pakaian wanita. Beliau mengirim pakaian ini untuk ibumu, dan karena engkau telah menyelamatkannya dari maut di tangan Chang Song, maka beliau menyuruh aku menyerahkan lima puluh hons ini kepadamu. Setelah pelayan itu pergi, Lian termenung dan tidak dapat tidur, keesokan harinya, dia bergegas menuju ke rumah ibunya dan membawa pakaian untuk ibunya itu. Uang lima puluh hons itu ditinggalkannya di dalam almarinya. Sebagai seorang putra yang berbakti, dia menceritakan semua yang terjadi pada lebunya dan mohon petunjuk. Ayah wanita tua itu berkata, Aku melihat hal yang tidak baik dibalik semua ini. Kebaikan yang berlebihan itu tentu mengandung pamrih yang membahayakan. Apa yang akan terjadi denganmu kelakalau engkau sudah dianggap tidak berguna lagi dan mengganggu? Ingat nasib Chang Song. Lebih baik engkau mengingat nasib ibumu yang sudah berusia lanjut dan jangan engkau kembali ke sana. Akan tetapi, aku akan kesalahan terhadap General Chow. Pakai alasan bahwa engkau sakit, kemudian bersembunyilah di rumah pamanmu di Dusun. Lian adalah seorang gagah yang berbakti kepada ibunya, maka dia pun mentaati permintaan ibunya. Chun Bwe kecewa sekali ketika berkali-kali dikirimnya utusan, namun tak pernah utusan itu berhasil membawa laki-laki yang diinginkannya itu kepadanya. Seng waktu berjalan dengan amat cepatnya dan tahu-tahu tahun baru telah tiba. General Chow yang bertugas di markas besarnya di Tung Chang Fu merasa rindu kepada keluarganya dan dia pun mengutus pembantunya ke Cheng Ho Sian untuk menjemput kedua istrinya dan anaknya. Ketika keluarganya tiba dengan selamat, dia menanyakan ketidakhadirannya Lian yang semestinya mengawal keluarganya. Ah, jangan bicarakan orang tak mengenal budi itu Chun Bwe berkata sambil cemberut. Karena dia telah menyelamatkan aku, maka aku ingin menyenangkan hatinya dan memberinya beberapa potong pakaian untuk ibunya. Akan tetapi, pada malam hari ketika berjaga, dia mencuri lima puluhan sperak dari ruangan dalam. Aku lupa menaruh hasil panen sawah kita itu ke dalam gudang. Uang. Pada keesokan harinya, dia pun minggat. Mungkin dia tidak berani kembali karena merasa bersalah. Ah, sungguh tak dapat disangka. Begitukah dia membalas budi kita? Aku akan mengutus petugas di Cheng Chow Fu untuk menangkapnya, kata General Chow penasaran. Chun Bwe tidak bicara sesuatu tentang Meli dan pertemuan di kuburan Cheng Ki itu. Sayang bahwa pertemuan antara General dengan keluarganya itu tidak leluasa dan dia dapat berkumpul dengan mereka hanya beberapa hari lamanya. Tugas pekerjaannya bertumpuk, membuat dia tidak ada kesempatan untuk bercakap-cakap dengan keluarganya, bahkan di waktu malam dia begitu lelahnya sehingga tidur pulas. Tentu saja hal ini amat mengecewakan hati Chun Bwe dan lah merasa disiasiakan. Wanita yang bernafsu besar ini tentu saja menjadi gelisah dan ia pun mulai mendekati seorang kacung bernama Chuy berusia 19 tahun yang bekerja di tempat tinggal suaminya. Mula-mula Chun Bwe hanya menyuruhnya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil membantunya, kemudian mengajaknya bercakap-cakap, membuatkan teh atau mengambilkan anggur untuknya, bermain catur dan kemudian wanita yang berpengalaman ini berhasil memikatnya seperti seekor laba-laba menjerat seekor lalat. Sekali terkena jerat, Chuy menjadi kekasihnya yang baru, yang harus memuaskan nafsunya yang tak kunjung padam. General Chow sama sekali tidak tahu akan hal ini karena seluruh perhatiannya dicurahkan untuk pekerjaannya. Pemberontakan pasukan kinfantartar itu semakin menghebat, bahkan kini telah melampaui garis depan di utara, mulai mengancam daerah pedalaman di wilayah tengah. Mereka berbondong-bondong menyerbu ke selatan, ratusan ribu orang banyaknya, semua berkuda dan setiap rajurit merupakan orang yang ganas, liar dan kuat. Pasukan kuat itu menyerang dari dua bagian, dari utara berpencar masuk ke selatan melalui timur dan barat. Tentu saja tentara kerajaan menjadi sibuk dan General Chow mendapatkan tugas untuk membendung membanjirnya pasukan musuh yang mengalir ke selatan melalui Provinsi Santung. Dan dalam tugas inilah terbukti firasat tidak enak yang pernah dirasakan Cun BWE. Pada hari yang panas itu, dalam pertempuran mati-matian, General Chow berhadapan dengan seorang komandan pasukan musuh yang terkenal gagah, yang bernama Kan Lipu. Pertempuran antara mereka amatlah hebat dan serunya sampai tiba-tiba sebatang anak panah yang dilepas secara curang mengenai batang leher General Chow dan robohlah General yang gagah perkasa ini, tewas seketika. Untung bahwa anak buahnya berhasil merampas jenazahnya dan membawanya kembali ke markas. Jerit tangis menyambut jenazah General Chow, dan Cun BWE segera mempersiapkan peti mati yang tebal dan membawa jenazah itu kembali ke Tung Chang Fu agar dapat dikubur di makam keluarga di sana. Kematian ini disambut dengan penuh duka cita dan keprihatinan oleh Cui Peng dan Mei Li yang merasa kasihan kepada Cun BWE yang sudah melepas banyak budi kebaikan kepada mereka. Kerajaan amat menghargai pengorbanan General Chow dan menganugerahkan pangkat Panglima Besar kepada General yang gugur itu, memberi uang jaminan untuk keluarganya, bahkan puteranya memperoleh jaminan untuk kehidupan yang kelak. Namun, agaknya Cun BWE tidak memiliki batin yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia berharga untuk memperoleh kedudukan yang tinggi dan mulia itu. Kini, setelah seluruh harta kekayaan berada di bawah kekuasaannya, ia mulai hanyut di bawah nafsunya, setiap hari ia bersenang-senang memuaskan nafsu tanpa mengenal batas lagi. Kekasihnya yang masih muda, Cui, kini tak pernah terpisah dari sampingnya dan siang hari malam tanpa mengenal waktu. Ia mengharuskan kekasihnya itu melayani dirinya yang tak pernah mengenal puas. Segala sesuatu ada batas kemampuan dan kekuatannya, dan segala hal tidaklah langgeng. Tubuh hanyalah terdiri dari darah daging, kalau terlalu diperas kemampuannya, akhirnya akan rusak. Demikian pula dengan Cun BWE. Karena terlalu, membiarkan nafsu menghanyutkan tanpa mengenal batas, akhirnya tubuhnya menjadi kurus kering dan lemah. Namun celaka baginya, makin lemah tubuhnya, makin besarlah nafsu berkobar dalam dirinya, nafsu yang selalu menuntut pemuasan. Akhirnya, pada suatu malam, setelah tenggelam dalam kemesraan bersama kekasihnya, wanita ini menghembuskan nafas terakhir di dalam pelukan kekasihnya. Usianya baru 29 tahun. Ketika Cui melihat bahwa wanita itu tak bernapas lagi, dia pun tidak menyianyikan kesempatan itu. Dia ambilnya sebanyak mungkin perhiasan dan barang berharga yang dapat dibawanya dan dia pun melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, para pelayan mengetahuinya dan dia pun ditangkap. Adik laki-laki Jenderal Chow yang berkewajiban mengamati keadaan rumah tangga mendiang kakaknya, menjatuhkan hukuman cambuk sampai mati kepada Cui. Namun, demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarga kakaknya, dia tidak membiarkan berita itu keluar dan jenazah Cun BWE dikubur dengan sederhana dan hikmat. Di samping kuburan Jenderal Chow, pasukan pemberontak kini semakin maju ke selatan dan akhirnya, kota Kai Hang Hu, ibu kota timur, diserbu dan Kaisar Hwi Chung, juga puteranya, Kin Chung, beserta keluarga kerajaan, putri-putri dan pangeran-pangeran, ditawan oleh musuh dan dibawa ke utara. Gegerlah seluruh penduduk di Provinsi Santung dan rakyat melarikan diri mengungsi ke selatan. Bahkan penduduk Cheng Ho Sian juga terseret oleh arus pengungsi yang ketakutan melihat sepak terjang pasukan pemberontak yang ganas. Setiap kali mereka menyerbu kota, terjadilah pembunuhan besar-besaran, rumah-rumah dirampok dan dibakar, wanita-wanita diculik dan diperkosa. Semua penghuni rumah keluarga Jenderal Chow, termasuk Cui Peng, lari mengungsi. Hanya Mei Li yang tadinya masih bertahan. Namun akhirnya ia pun membawa buntalan pakaian dan dalam pakaian sederhana, ia pun meninggalkan rumah itu menuju ke kota Pelabuhan Lin Cheng. Mula-mulalah ingin mencari ayah bundanya. Akan tetapi di kota ini, ia memperoleh kabar bahwa ayah ibunya telah pergi ke Huchow bersama hartawan HAU. Mei Li lalu melanjutkan perjalanan ke Huchow, berjalan kaki saja. Namun ia tetap gembira dan penuh kepercayaan kepada dirinya sendiri. Kalau ia kehabisan uang bekal, ia meniup sulingnya, bernyanyi dan memperoleh sumbangan dari mereka yang mendengarnya. Berhari-hari ia melakukan perjalanan dan hatinya tetap gembira. Hanya satu hal yang mengganggu, yaitu kakinya yang kecil itu lecet-lecet karena tidak biasa melakukan perjalanan lama dan jauh. Setelah melakukan perjalanan puluhan hari lamanya, pada suatu senjat tibalah ia di sebuah dusun kecil tak jauh dari kota Suechowafu. Karena hari telah menjelang malam, ia mengetuk pintu rumah kecil yang pertama kali dilihatnya di dusun itu, untuk minta perlindungan malam itu. Seorang wanita tua membuka daun pintu dan begitu pintu terbuka, tercium bau masakan yang agaknya baru saja dimasak oleh nenek itu. Selamat sore, nek. Maafkan saya. Saya adalah seorang pengungsi dari Cheng Ho Sian yang hendak pergi ke Huchow, di mana saya akan mencari orang tua saya. Bolehkah saya bermalam di rumahmu? Saya melanjutkan perjalanan besok pagi-pagi sekali dan saya mau membayar untuk kebaikanmu ini. Ah, masuklah dan beristirahatlah di atas depan itu, kata si nenek yang dapat melihat bahwa pendatangnya bukan seorang pengemis. Maafkan dulu, saya harus menyelesaikan masakan untuk makan malam beberapa orang pekerja terusan sungai yang biasa makan malam di sini. Tak lama kemudian, setelah masakan itu matang, enam orang laki-laki kasar memasuki rumah itu. Wajah mereka terbakar matahari, pakaian mereka kasar, kaki mereka telanjang dan berlepotan lumpur. Mereka nampak lapar sekali. Bibi, ada makanan mereka berteriak. Tunggu sebentar. Ada makanan cukup untuk semua orang. Eh, siapakah wanita di atas depan itu? Seorang pengungsi dari Cheng Ho Sian, jawab nenek. La sedang melakukan perjalanan ke selatan, mencari orang tuanya dan ingin bermalam untuk malam ini di sini. Bolehkah aku mengetahui namamu? Tanya seorang di antara mereka kepada Meli. Aku Shi Han, puteri dari Han Taoko. Apa? Kalau begitu engkau tentulah keponakanku Meli. Paman, engkaukah itu? Air, aku tidak mengenalmu lagi, teriak Meli dengan gembira sekali. Laki-laki itu bangkit dan menghampirinya dan mereka berpelukan sambil mencucurkan air mata. Bagaimana engkau sampai terpisah dari orang tuamu? Tanya Seng Paman. Kukira kalian semua masih berada di ibu kota timur. Meli lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan bagaimana ia sampai berpisah dari orang tuanya. Mereka ditolong oleh seorang pedagang sutrasi HOU dari HOUCHOU, dan sekarang saya hendak mencari mereka di sana. Saya membawa suling dan kalau bekalku habis saya mencari uang dengan jalan bernyanyi dan bermain suling. Sekarang ceritakan keadaanmu, Paman. Semenjak orang tuamu pindah ke Kai Hang Hu dan meninggalkan rumah kecil di Ceng Ho Sian itu kepadaku, aku merasa tidak betah mengganggur. Lalu ku jual rumah itu dan aku pergi mengembara sampai akhirnya aku bekerja di sini dan bertemu denganmu. Kalau begitu, aku akan menemanimu ke HOUCHOU mencari orang tuamu, tentu saja Meli merasa gembira bukan main. Akhirnya mereka berdua melakukan perjalanan ke selatan dan tibalah mereka di HOUCHOU. Dengan mudah mereka dapat menemukan Hong Taokok dan Wang Lyok HWA. Ternyata hartawan HOU telah meninggal dunia dan dia meninggalkan seluruh kekayaannya kepada suami istri itu, yang tentu saja kini hidup berkecukupan. Akan tetapi setahun kemudian Hong Taokok meninggal dunia karena sakit, dan Wang Lyok HWA lalu menikah dengan adik iparnya yaitu laki-laki yang menemani Meli mencarinya di HOUCHOU. Mereka berdua saling mencinta dan hidup berbahagia. Wang Lyok HWA ingin agar puterinya menikah lagi, akan tetapi Meli tetap tidak mau menikahlah tetap setia kepada sumpahnya, bahkan akhirnya ia mencukur gundul rambutnya dan hidup sebagai seorang nikau, pendeta wanita, di sebuah kuil. Pasukan pemberontak semakin mendekati daerah Cheng Ho Sian dan hampir semua penduduk kota itu lari mengungsi. Bahkan Goa To'anyo yang biasanya tenang itu, kini tidak ragu-ragu lagi untuk pergi. Mengungsi pula, menyelamatkan keluarganya. Setelah membawa barang-barang berharga dan mengunci semua pintu, ia pun meninggalkan rumah ditemani adiknya, mu dan puteranya yang berusia 15 tahun, pelayan Atai, dan pelayan wanita Xiao Giok yang setia. Mereka terpaksa pergi mengungsi dengan jalan kaki dan mereka keluar dari pintu gerbang kota sebelah selatan. Goa To'anyo bermaksud untuk mengungsi ke kota Chinamfu, di mana tinggal Yun Li Su, seorang di antara sahabat-sahabat baik Mendiang Si Men. Bahkan antara Si Men dan Yun Li Su telah ada perjanjian bahwa kelak putera Si Men akan dinikahkan dengan puteri Yun Li Su. Maka, Goa To'anyo merasa yakin bahwa ia dan keluarganya tentu akan dapat berlindung ke rumah calon besan itu. Ketika mereka tiba di sebuah jalan perempatan, hari telah mulai senja dan di tempat ini, rombongan Goa To'anyo bertemu dengan seorang Hwasyo yang memegang sebatang tongkat pendeta. Hwasyo itu muncul secara tiba-tiba dan diamelangkah, lebar menghampiri rombongan pengungsi itu. Nyonya hendak pergi ke manakah, Nyonya U? Dan mana calon pembantuku yang pernah Nyonya janjikan kepadaku Goa To'anyo memandang dengan kaget dan heran, dan wajahnya berbah. Suhu, pembantu apakah yang kau maksudkan? Harap jangan berpura-pura tidur dan mimpi, Nyonya yang terhormat. Apakah Nyonya sudah melupakan pertapap puceng, yang pernah menerimamu di dalam guanya ketika Nyonya tersesat ke dalam rimba pada malam hari di Taisan? 15 tahun yang lalu dan sekaranglah tiba saatnya Nyonya memenuhi janji itu, Goa To'anyo tertegunlah teringat semua itu. Memang benar, 15 tahun yang lalu ia pergi berziarah ke Bukit Taisan ketika putranya hampir setahun umurnya lah tersesat jalan dan dalam kegelapan itu, ia tiba di Gua Pertapa Puceng yang menerimanya dengan ramah. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak memberi hadiah uang dan kain, Pertapa itu menolaknya, ia menerangkan bahwa sudah menjadi takdir, Tuhan bahwa Nyonya itu tersesat ke Guanya dan sudah takdir pula bahwa putranya Nyonya itu berjodoh untuk menjadi muridnya. Tentu saja ia menolak dan memberi alasan bahwa putranya merupakan anak tunggal. Akhirnya pendeta itu berkata bahwa dia melepaskan anak itu, tetapi 5 tahun lagi dia akan muncul lu untuk menagih janji dan mengambil anak yang menjadi calon muridnya itu. Dan ia telah menyetujui, hanya untuk membuat pendeta itu lega, karena 15 tahun adalah waktu yang amat lama, pendeta tua itu mungkin akan sudah mati dalam waktu itu. Siapa kira, kini dia benar-benar muncul dan menagih janji. Wow, adik dari Go atau Aniyo, membantu kakaknya. Suhu, anak ini merupakan anak tunggal dari kakak saya, dia adalah satu-satunya harapan untuk menjaga ibunya di waktu tua kelak, dan mewarisi rumah, melanjutkan nama dan pekerjaan ayahnya. Bagaimana kini lo Suhu hendak mengambilnya dari ibunya, meninggalkan ke dunia wian dan menjadi murid dan pengikutmu. Jadi permintaanku akan ditolak dan dia tidak akan diberikan kepadaku? Lo Suhu yang baik, harap jangan mengganggu kami. Kami masih harus melakukan perjalanan jauh, dan kami harus dapat mencari tempat berlindung sebelum malam tiba. Baiklah, aku tidak akan memaksa, kata pendeta itu, akan tetapi sekarang sudah mulai gelap dan amat berbahaya bagi kalian melanjutkan perjalanan di dalam kegelapan malam. Kalian akan tersesat. Ikutilah. Aku. Aku mengetahui sebuah kuil tak jauh dari sini di mana kalian dapat melewatkan malam dengan aman. Goa Toranyo setuju dan mereka lalu mengikuti kakek pendeta itu. Benar saja, tak lama kemudian tibalah mereka di kuil Yungfuse. Sebagian dari para pendeta kuil itu telah melarikan diri mengungsi, hanya beberapa orang salah yang masih tinggal dan kini mereka nampak berlutut dan membaca doa di ruangan dalam. Para pengungsi itu lalu mencari tempat beristirahat di sebelah belakang, di mana terdapat banyak ruangan kosong yang cukup bersih. Seorang hwasyo lalu menyuguhkan air teh dan nasi dengan sayur tanpa daging. Setelah makan sederhana, para pengungsi yang kelelahan itu lalu beristirahat. Goa Toranyo, putranya, dan Xiao Giok berada di sebuah kamar, sedangkan Wu dan Atai di dalam sebuah kamar lain. Sebentar saja mereka sudah tidur pulas karena kelelahan. Dan dalam tidurnya, Goa Toranyo bermimpi. Mimpi yang demikian jelas seolah-olah dialaminya benar-benar semua itu dan bukan hanya sekadar mimpi. Di dalam mimpinya itu, Goa Toranyo dan keluarganya telah tiba di rumah Yunlisu dan diterima dengan ramah, dan ternyata Yunlisu telah menjadi seorang duda. Akan tetapi, keramahan Yunlisu itu ternyata mengandung maksud yang amat mengejutkan hati Goa Toranyo. Yunlisu mengutus seorang perantara, meminang janda yang akan menjadi besarnya itu. Bahkan memutuskan untuk mengadakan perayaan pernikahan kembar, yaitu pernikahan putra dan putri mereka, dan pernikahan mereka sendiri. Tentu saja Goa Toranyo menolak. Akan tetapi, ketika Yunlisu berkesempatan berdua saja dengan Goa Toranyo di dalam sebuah kamar, laki-laki itu mempergunakan kekerasan dan hendak memperkosanya. Goa Toranyo menolak. Jangan sentuh aku. Akanku panggil adikku dan kacungku Yunlisu tertawa. Udana Tai. Hahaha, percuma saja karena mereka sudah kubunuh. Kau lihat. Dan dia memberi isyarat keluar pintu. Seorang pelayan masuk membawa baki dan di atas baki itu nampak dua buah kepala, kepala Wu adiknya dan atai kacungnya. Goa Toranyo hampir pingsan dan sambil tertawa Yunlisu memondongnya dan hendak membawanya ke atas pembaringan. Jangan engkau menolak lagi, manis. Aku kaya dan berkedudukan, dan aku cinta padamu. Goa Toranyo terkejut dan ketakutan, lalu mencari akal. Baiklah, akan tetapi jangan memaksaku. Aku suka menjadi istrimu, akan tetapi hanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau harus menikahkan dulu puterimu dan puteraku. Hahaha, itu urusan kecil dan mudah Yunli selalu memanggil kedua orang muda itu dan pada saat itu juga dia menuangkan arak pengantin dan menyatakan kedua orang muda itu telah menikah, dan dia menyuruh mereka berdua memasuki kamar pengantin. Setelah itu, kembali dia merangkul dan memondong Goa Toranyo, hendak dibawanya ke pembaringan. Goa Toranyo merontak, mencakar, menggigit dan memaki. Yunli su menjadi marah sekali, lalu dengan sebatang pedang di tangan dialari ke dalam kamar pengantin dan tak lama kemudian keluar lagi membawa kepala putera Goa Toranyo yang berlumuran darah. Goa Toranyo menjerit dan sadar dari mimpinya. Malam telah lewat dan mimpi. Yang menyeramkan itu membuat Goa Toranyo bergegas hendak meninggalkan kuil. Akan tetapi, Hwasyo Puceng melangkah masuk dan langsung bertanya. Nyonya Wu, apakah nyonya tidak bermimpi dan melihat terbukanya rahasia apa yang akan terjadi pada keluargamu itu? Lalu mendengar ini, Goa Toranyo terkejut bukan main dan ia pun menjatuhkan diri berlutut. Saya telah bermimpi, lo suhu. Nah, sebaiknya engkau dan rombonganmu tidak melanjutkan perjalanan ke Chinamfu, karena malah petaka menanti kalian di sana. Apabila kalian melanjutkan perjalanan, maka segala yang telah kubuka semalam kepadamu itu akan sungguh terjadi dan kalian berlima akan tewas semua. Ketahuilah bahwa puteramu masih membawa kutukan karena dosa-dosa yang dilakukan mendiang suamimu, maka hanya kalau dia menjadi muridku, maka dia akan dapat dibersihkan dari pengaruh buruk itu. Biarkan dia ikut denganku, dan kalian tidak usah pergi mengungsi dan tinggal saja di sini. Tak lama lagi musuh akan pergi dan keadaan akan kembali aman, dan kalian boleh kembali ke Chenghousian. Goa Toranyo kini tidak berani menolak lagi. Dirangkulnya puteranya dan mereka pun bertangis-tangisan. Akan tetapi anehnya, puteranya itu pun tidak mengatakan keberatan ketika pendepta tua itu menggandengnya dan dengan lembut menariknya terlepas dari rangkulan Goa Toranyo. Mulai sekarang, ku beri nama Kulilbengbu kepadamu, kata kakek itu dan dia pun menuntun pemuda itu pergi. Losuhu, katakanlah, kapan saya akan dapat bertemu lagi dengan anakku Goa Toranyo menangis. Akan tetapi pendepta itu hanya tersenyum, kemudian tiba-tiba saja dia dan muridnya itu menghilang di antara kepulan asap, perlahan-lahan menghilang sambil melamaikan tangan kepada Goa Toranyo dan yang lain-lain. Mereka ini terkejut dan cepat berlutut untuk menghormati pendepta itu yang mereka anggap sebagai penjelmaan Seng Buddha sendiri. Tepat seperti dikatakan pendepta itu, sebelum 10 hari mereka tinggal di Kulil itu, pasukan pemberontak itu mundur kembali ke utara. Keadaan menjadi aman kembali dan segera Goa Toranyo bersama rombongannya segera kembali ke Ceng Ho Sian. Ternyata rumahnya masih utuh. Kehidupan Goa Toranyo menjadi tenang. Karena kini ia tidak mempunyai anak, ia mengangkat Atai menjadi ahli warisnya. Dan ternyata Atai menjadi seorang anak angkat yang amat baik dan berbakti, menjaga dan melayani Goa Toranyo sampai di hari tua. Karena kebaktian Atai, Goa Toranyo merasa terobatlah hatinya karena kehilangan putranya, dan ia pun hidup dalam keadaan tenteram sampai akhirnya meninggal dunia dengan tenang dalam usia lebih dari 70 tahun. Demikianlah, kisah ini berakhir. Sebuah kisah klasik oleh pengarang yang tidak dikenal yang menggambarkan kemaksiatan yang terjadi di zaman itu, di mana orang-orang yang berkuasa meraja lelah, dan orang-orang kaya menggunakan kekayaan mereka untuk melakukan penyuapan dan penyogokan, membeli kebenaran dan kemenangan untuk diri sendiri di mana manusia sudah kehilangan perikemanusiaannya karena buta oleh pengejaran kesenangan duniawi. Namun kisah ini menggambarkan pula bahwa segala akibat baik maupun buruk merupakan kelanjutan daripada sebab yang terjadi karena ulah manusia sendiri. Segala peristiwa kehidupan, baik yang terjadi di dalam kehidupan, baik maupun buruk, hanya memiliki dua makna yaitu menuai ataupun menanam. Tanamlah yang baik-baik saja, dan jangan mengeluh kalau kita menuai sesuatu yang buruk sekalipun karena itu bukan lain hanyalah hasil daripada tanaman kita sendiri. Lereng Lawu, Awal Juli. Tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.